Selamat malam pemirsa, fenomena ini menjadi sorotan karena orang yang tadinya mungkin tidak bisa bicara, jadi bisa bicara. Orang yang tulangnya bengkok atau patah bisa diobati, bahkan kemarin puncaknya masih di bulan ini, tepatnya di Cilodong, Depok, Jawa Barat menjadi magnet sosok perempuan yang berasal dari Kabupaten Pasien ini, didatangi oleh ribuan orang. Mereka ingin berobat, karena apa mereka ingin ke sana? Apakah memang terbukti Paten Manjur berobat dengan sosok yang satu ini? Nah itu dia, kemudian ribuan orang berkumpul untuk dapat mendapatkan pilihan pengobatan di luar medis oleh Ida Dayak yang kita kenal bersama melalui yang viral di media sosial hanya dengan mengoleskan sebuah minyak saja tangan yang bengkok pun bisa menjadi lurus. Tapi bagaimana apakah kita melihat hal ini dari kacamata medis dan juga nanti kita minta respon dari pihak pemerintah mengenai hal ini? Sejatinya pemirsa, kami mengundang Ibu Ida Dayak untuk bergabung, berdiskusi bersama kami di catatan demokrasi, tapi sayang sekali sore hari tadi memberikan pernyataan bahwa usai memberikan pengobatan 200 hingga 300 orang dalam satu hari ini, kemudian mengalami kelelahan, sehingga kita simak bersama. Ini dia pernyataan dari Ida Dayak berikut ini. Untuk catatan demokrasi, hari ini hari Selasa tanggal 11 Maret, April, sorry saya maksudkan, 2023. Karena dari pagi sampai dengan malam ini lebih dari 200 sampai 300 orang. Sapu Adi Nona sudah melayani banyak orang, jadi minta maaf tidak bisa datang di catatan demokrasi TV Wanka. Ya karena kecapean banget, ya istirahat dulu lah. Tidak bisa datang ke catatan demokrasi. Ya maaf, kami belum bisa datang di catatan demokrasi. Bisa lain kali boleh. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tidak main-main, tidak kaleng-kaleng karena ternyata yang berobat dengan Ida Dayak ini bukan hanya orang biasa, orang yang secara ekonomi mohon maaf menengah ke bawah, tapi banyak juga ada mantan kepala BIN, ada mantan panglima TNI, sama guru Soekarno Putra juga pernah diobati langsung oleh Ida Dayak. Ya tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas hal ini di beja catatan demokrasi, tapi sebelumnya kita minta tepuk tangan dulu dari mahasiswa Universitas Basri. Terima kasih sudah hadir. Nanti kami juga mohon kepada mahasiswa-mahasiswi juga dari Universitas Basri untuk bisa bergabung, berdialog bersama kami. Langsung saja kami perkenalkan, nah rasumber kami sudah hadir di meja catatan demokrasi pemirsa. Ada Bang Deddy Sitorus, politisi, PDI Perjuangan. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Selamat malam. Ada juga Bang Rudi Kamri di Pegiat Media Sosial. Selamat malam Bang. Selamat malam, makasih. Kami juga menghadirkan ada Bang Ali Mukhtar Nga Bali, bisa langsung bergabung bersama kami. Bang Ali Mukhtar Nga Bali. Bang Ali, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Tadi dari pakaian masih berinteraksi langsung dengan Ida Dayak. Nampaknya sama nih pakaiannya tadi dari Depok nih Bang. Yang diobati bagian apa Bang tadi? Kaki, tangan. Udah sehat banget kayaknya malam hari ini. Bang Ali Mukhtar Nga Bali. Kami juga menghadirkan Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Siti Fadila Supari, mantan Menteri Kesehatan. Assalamualaikum Ibu Siti. Assalamualaikum. Ada siapa lagi, Maria? Di sisi kiri, Maria. Ini dia, kita perkenalkan juga ada Prof Musni Umar, selaku sosiolog. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum. Dan juga sudah hadir di ujung sana yang cantik jelita, ada Dr. Eva Caniago, Ketua Umum Dokter Indonesia Bersatu. Selamat malam, Dr. Eva. Selamat malam. Selamat malam, Dr. Eva. Jika berkenan, maskernya boleh sambil dilepas, Dr. Eva. Kalau berkenan ya, Dr. Eva. Tapi kalau memang lagi flu, kami persilahkan, Dr. Eva, untuk tetap menggunakan masker. Tapi kita akan menyoroti fenomena idadaya kini. Awalnya ramai di media sosial, tiba-tiba dipanggil oleh Kostrat untuk mengobati ribuan orang. Dr. Eva, percaya nggak? Benar-benar manjur nggak sosok perempuan ini? Pertama, saya mau menyampaikan dulu bahwa pandemi sudah berakhir. Jadi, saya menggunakan masker ini bukan karena alasan pandemi, tapi saya ingin mendidik masyarakat, bahwa ketika kita sakit, kita ada adab yang harus dijaga. Kita mencegah penularan terhadap orang lain di sekitar kita. Baik, silakan, Pak. Mengenai fenomenal ini, menurut saya ini hal yang biasa saja, bukan sekali dua kali, dan bukan kali ini saja. Pengobatan seperti ini kita sudah ketahui sejak dulu. Sejak mungkin dahulu kalah kita mungkin lebih mengenal pengobatan seperti ini daripada pengobatan secara medis. Dan ini hal yang biasa. Dan menjadi tidak biasa karena dibuat viral. Menjadi fenomena ketika dibuat viral. Dan lebih-lebih lagi ketika seakan-akan dipromosi oleh tokoh-tokoh publik, bahkan kalau tadi saya mendengar TNI ya, itu artinya atas nama negara ya. Jadi dipromosi atas nama negara juga. Dan kalau di Indonesia ini sudah menjadi budaya, hal yang tidak biasa, diviralkan, dan itu jadi luar biasa gitu. Padahal kita tahu hal-hal seperti ini sudah biasa, dan akhirnya lama-lama orang juga lupa gitu ya. Nah, apakah saya percaya atau tidak. Sebagai seorang dokter yang kita terbiasa harus mengerjakan sesuatu itu berdasarkan ilmu, berdasarkan data, bukan berdasarkan kata-kata ya. Jadi saya dididik untuk seperti itu. Karena apa? Saya ini ditugaskan negara untuk melayani masyarakat Indonesia dengan pelayanan yang terbaik, yang dijamin sesuai standar keilmuan, yang dijamin secara seluruh internasional ya, ada standar yang kami kerjakan, dan kami dijamin oleh negara. Bahwa apa yang kami kerjakan ini memang sudah melalui prosedur yang bukan tiba-tiba bisa saja gitu. Kami melalui proses bermacam-macam untuk diakui sebagai dokter yang berhak melayani. Nah, jadi menurut saya ini biasa-biasa saja dan tidak akan menjadi masalah. Namun akhirnya akan menjadi masalah ketika saya mendengar tadi negara ambil posisi di sini. Seakan-akan mempromosikan, seakan-akan ya mohon maaf. Mempromosikannya dari sisi mana ya dokter ya? Jadi gini loh, kalau seorang pejabat publik, mungkin saya salah ya. Mantan Panglima TNI Bu, bukan Panglima TNI. Oh ya, baik ya. Jadi jangan langsung ke negara-negara gitu loh. Maaf Bang, tapi kita tadi gimana tadi? Tapi yang mengundang kemarin di Cilodong. Mantan Panglima TNI Bu, dia bilang. Maaf Pak, tadi saya dengar ada fasilitas. Tapi yang kemarin mengundang di Cilodong, Kostrat. Kostrat. Ya, itu kan bukan dalam sebagai institusi ini kan, resmi kan, itu kan untuk pelayanan sosial. Untuk bakti sosial. Jadi gak bisa dikait-kaitkan dengan negara. Pak, pelayanan sosial itu atas nama negara, Pak. Pelayanan sosial itu atas nama negara. Saya juga bisa mengatakan pelayanan sosial, Bu. Tidak ada yang mengatakan pelayanan sosial tidak bisa. Saya bagi sembako, kalau ada barang itu pelayanan sosial, bukan. Saya menyediakan ambulans untuk masyarakat, pergi ke rumah sakit pelayanan sosial, bukan. Tapi atas nama Bapak kan. Masalahnya apa buat Ibu? Apa Bapak menyebutkan atas nama sebagai DPR? Masalahnya apa buat yang menjadi persoalan Ibu apa? Saya tanya dari tadi, enggak. Tidak. Ibu itu dari tadi, ini biasa, ini enggak biasa, ini viral. Bukan ini mau dengar dari Ibu. Coba kasih pertanyaan lagi, biar jelas dia jawabnya. Dengar. Jadi begini. Pak, negara ini tugasnya menjaga semua warganya dari hal-hal yang akan merugikan. Memang ada yang sudah menjamin. Tadi pertanyaanmu apa sih? Coba jelasin dulu dong. Karena ngawur nih kalau menurut saya. Pak, kemarin di Cilodong, di Depok, Jawa Barat, yang mengundang tidak dayak ini diundang oleh Kostrat. Dalam acara bakti sosial. Ribuan orang datang ke sana. Jadi dayak menjadi banknya tersendiri. Pak, kalau bakti sosial itu artinya apa? Pengobatan yang diberikan itu terjamin loh Pak. Itu dijamin oleh negara ini pasti akan memang melalui standar gitu loh. Apakah, mohon maaf saya, bukannya tidak percaya pengobatan ibu Dayak. Bukannya tidak setuju. Ini pengobatan yang sudah ada sejak lama. Menurut saya ini bebas-bebas saja siapapun untuk melakukan pengobatan ini. Sebetulnya kalau Kostrat mengundang, itu bukan berarti dia mewakili institusi keseluruhan dari TNI atau bahkan negara. Jadi artinya jangan membesarkan, mengglorifikasi acara ini seolah-olah negara ikut campur. Pak, beda Pak. Tidak ada masalah. Negara sama sekali tidak terlibat. Kostrat itu lembaga di bawah siapa Pak? Bu, kalau ada dokter malpraktek, apakah seluruh ikatan dokter mau disalahin Bu? Eh bukan Pak, saya tidak menyalahkan. Anda mengeneralisasi. Misalnya ya Pak, saya melakukan tempatan atau sama dokter. Anda sedang menarik persoalan jadi persoalan negara. Itu mah kampungan kalau menurut saya. Ya, dokter Ewa, coba kita fokus terlebih dahulu. Apa yang kemudian Ibu Soroti kurang tepat dari pengobatan dokter Ida? Secara medis ya kita melihatnya. Kalau masalah pengobatan, saya bilang, itu semua orang punya hak masing-masing untuk mencari pengobatan solusi untuk dirinya sendiri. Tergantung tingkat ekonominya, tingkat intelektualitasnya, tergantung tingkat keimanannya, tingkat penyakit yang dia punya, itu hak semua orang. Kita tidak bisa memaksa harus sama dengan kita. Saya tidak bisa memaksa orang untuk berobat ke dokter. Saya tidak bisa. Itu bebas gitu loh. Itu terserah, itu terserah. Itu hak semua orang. Dan kita tidak bisa bilang, oh saya benar, saya dokter pasti benar, tidak bisa. Karena saya sebagai dokter bukan kompetensinya untuk menilai itu benar atau tidak. Karena saya bukan dukung. Tapi saya hanya ingin mengatakan, ada contoh kasus. Ketika toko publik bicara satu pengobatan yang ada urusannya dengan jawa manusia, dengan pengobatan dulu, waktu kasus COVID. Ada tiba-tiba toko publik yang bilang, oh terapi plasma bagus. Tahu tidak Pak yang terjadi? Semua yang datang berobat ke saya itu minta terapi plasma. Sampai mau bacok-bacok sama saya. Kenapa? Karena dia sudah mindset-nya itu, masyarakat bawah ini dia mikir, oh ini pasti benar loh kalau toko publik. Itu yang maksud saya. Bukan saya menyalahkan apa. Jadi saya berharap, negara ada untuk ini, menjaga keselamatan. Mungkin mau diakomodis, silakan. Diakomodis karena apa Pak? Orang kan lakit mau berobat. Apalagi misalnya kita negara gak bisa menyiapkan uang nih, sampai sembuh. Ya kan misalnya kan, dia cari cara sendiri untuk sehat. Atau di sini pengobatan belum bisa maksimal. Oh dia difonis tingkat akhir, gak ada pengobatan. Kalau dia mau cari caranya sendiri kan bebas gitu loh, haknya mereka. Cuma mungkin, oh kalau mau dianggap kita boleh nih di sini, pengobatan seperti yang gua ipin nih, ya silakan negara kasih perlindungan. Nanti kalau, nanti dilindungi Pak. Oh iya kan kita juga gak tau dokter, ini kan hanya pilihan alternatif di luar medis ya. Lagian saya baru dengar, pengobatan Bu Idadaya itu goib gitu loh. Pengobatan alternatif ya? Iya, alternatif ya dokter. Apapun itu, ya kan katanya gini loh Pak, itu tiba-tiba, yang ini tau-tau sembuh ya kan. Semua penyakit bisa sembuh. Apakah itu mustahil di mata medis? Apakah itu mustahil di mata medis? Saya kira kalau secara ilmu kedokteran itu tentu tidak mungkin. Tapi kan namanya ilmu gaib itu ada, iya kita gak masalah gitu loh. Ya apa itu Bang, alternatif atau apapun itu kan ada sesuatu yang tidak biasa gitu loh. Yang di luar logika orang, kok tiba-tiba orang ini bisa sembuh. Padahal dokter dengan berbagai alat, tidak bisa menyembuhkan. Misal gitu ya Bang. Itu kan ada gitu loh. Harusnya kita minta kodifikasi dari Bu Ida Dayak sekarang langsung, tapi karena malam hari ini berhalangan hadir, saya mohon nih Bang Abalin. Saya tadi sudah meyakinkan beliau untuk bisa datang, hari ini sengaja saya menyisikan waktu untuk TV One, khususnya di acara catatan demokrasi, untuk mengajak beliau, kemudian saya bertanya juga kepada beliau, untuk apakah tanggapan beliau terhadap penilaian orang tidak gaib dokter ya, klinik dan lain-lain. Tapi memang lebih kurang hari ini sekitar 342 orang yang dia obati. Satu hari? Iya. Ke Mbak Yu, ke Kandaku, iya. Tapi saya ajak, cuma dia kecapean benar. Jadi saya minta aja bikin semacam testimoni atau jawaban, dan supaya setidaknya juga ada manfaatnya untuk publik dan sekaligus bermanfaat untuk diskusi kita pada malam hari ini. Tadi sudah kami tayangkan Bang Abalin interaksi. Nah ini gambarnya, saat ini bisa Anda melihat di TV ketika Bang Abalin sama Ida Dayak. Tapi seperti ini Bang Abalin, ketika tadi Bang Abalin bertemu langsung dengan Ida Dayak, apakah sempat bercerita sejak kapan Ida Dayak ini memiliki kemampuan pengobatan alternatif dengan minyak berwarna merah yang langsung dibawa dari suku Dayak? Sesaat lagi kita bahasanya di catatan demokrasi, Pak Mirsa. Kita langsung ke Bang Abalin Muta, Leng Abalin yang berinteraksi langsung dengan Ida Dayak. Bang Abalin mungkin ada percakapan apa? Apakah sudah berbicara apa sebenarnya rahasia Ida Dayak sehingga bisa mengobati ribuan, puluhan ribu orang? Iya, terima kasih. Bukannya apa gitu Bang? Terima kasih untuk catatan demokrasi, terima kasih untuk TV One, karena malam hari ini bisa mengangkat materi ini. Jadi yang pertama memang jumpa sama Ibu Ida Dayak ini bukan untuk yang pertama kali, karena memang beliau dahulu juga di Papua, di Serui, kemudian pernah di NTT Adonara, di Sumba. Kami juga waktu datang ke IKN di Penajam Pasar Utara juga. Jadi maksud saya memang syukur Alhamdulillah Indonesia ini kan dia punya negeri yang dianugrahi oleh Allah SWT, sehingga tidak ada manusia-manusia seperti Ibu Ida Dayak ini. Saya setiap datang ke TV One, barangkali dua tahun terakhir, sejak dua tahun terakhir selalu Mbak Yu, Bunda, saya selalu bawa termos, termos air panas, karena kalau muncul asam lambung saya, pasti saya pakai termos itu. Ya Alhamdulillah ini sampai dengan hari ini, until now, sampai saat ini, mungkin sekitar 3-4 bulan ini saya tidak pakai lagi termos, ya karena beberapa kali memang lewat minyak daya itu. Berarti sempat diobati oleh Ibu Ida Dayak? Ya, tadi lagi, biasanya kalau kami sholat, sujud dan ruku juga itu saya bermasalah dari lutut. Karena ya dulu kan kita anak tentara jadi suka ikut-ikut terjun. Di apakah itu Bang? Kan di dalam lambung memang. Tadi biasa saja minyak, dia begitu buka botolnya, yang membuat saya yakin, saya yakin-yakinnya karena setiap, bukan saja karena saya bersorbanan, bukan ya, tapi setiap dia membuka botolnya selalu dia bilang, Bismillah, hitawakal tu'ala Allah, wala hawla wala kuwata illa billah. Kemudian tuang tangannya, ditaruhlah ke lutut kami sambil punggung juga seperti itu. Jadi maksud saya, ini sebetulnya adalah faktor pertama adalah faktor keyakinan, dan yang kedua kalau Tuhan menganugerahkan karoma, menganugerahkan satu kelebihan, menganugerahkan sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan meskipun sebesar biji zara, Tuhan tidak pernah memilih orang kan, mau laki, mau perempuan, mau Islam, mau Katolik, mau Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, mau Jawa, mau Papua, tidak ada urusan. Karena Tuhan yang punya kehendak. Karena itulah faktor hak kul yakin membuat hari ini kan dimana-mana orang semua tertolong, yang lebih dahsyat lagi karena paling sering dia menolak uang. Dan dia tidak pernah memberikan tarif orang, tidak pernah. Termasuk kepada Bang Abalin? Termasuk kepada saya. Dan setiap saya datang dia bilang, kalau kakak kasih saya uang, saya tidak mau. Saya bilang, iya saya tidak ada uang, saya juga tidak mau kasih Ida uang. Begitu dia bilang. Tapi kami penasaran seperti ini, Bang Abalin. Bang Abalin tadi menceritakan, kan kalau yang tersebar di media sosial, Tulang jelas ya, kelihatan ya. Kelihatan banget. Hitungannya cepat sekali. Kalau Bang Abalin memang prosesnya apakah se-instant itu juga, atau beberapa kali terapi alternatif itu, Bang? Tidak. Kalau waktu itu saya mulai jam 9 pagi, tapi begitu siang, saya tidak merasa lagi. Waktu setelah saya makan, saya kan tidak merasakan lagi. Itu lagi kumat. Proses yang dilakukan seperti apa sih pada setelah pengobatan GERD itu kan? Minyak ya, dia gosok dikitap sini, dia konsentrasilah begitu, itu tekan beberapa menit, kemudian dia tuang lagi minyak di sini, udah selesai. Udah Bang. Satu waktu ada teman juga datang, kemudian ada tangan yang tidak terlalu beres, dia pegang, dia bilang, oh saya tidak bisa obati ini, saya sudah cek. Tidak bisa, saya tidak bisa cek. Karena ini menyangkut urat, menyangkut ini. Jadi dia arahkan ke medis? Iya, dia bilang kalau saya bisa, saya bilang bisa, kalau bisa Bapak ke dokter. Begitu kata dia. Tapi Bang Abangin bertanya dengan Ibu Ida Dayak, apakah ini memang turun-temurun kemampuan yang ia miliki? Kalau Ibu, pertama begini, tadi saya sempat tanya, memang dalam beberapa terah keluarga ada, tapi dia sendiri juga, untuk sampai pada tingkat untuk berobat orang banyak itu, bukan setahun dua tahun dia bergerilya, brother. Jadi memang cukup lama, dan mendapat tantangan yang banyak. Tadi saya tanya, kemudian dia bilang, biarlah, kalau tidak salah saya sudah mengirim juga ke TV One, yang penting kita ikhlas, karena yang bisa menilai hati saya adalah Tuhan Allah, jadi nanti Tuhan lah yang menilai. Ada pun orang menilai bagaimana, yang penting saya bisa datang, kemudian membantu orang banyak, toh saya juga tidak minta apa-apa. Membantu ya, jadi Bang Abangin menarik nih, kita juga punya tayangan pada saat Bang Abangin berbincang langsung bersama Ibu Ida Dayak, kita tampilkan terlebih dahulu. Kalau kita kan digelilingi oleh orang-orang baik. Orang baik, orang baik. Dibantui orang baik, digelilingi sama orang baik. Amin. Kita jangan takut, untuk berbuat kebaikan, membantu orang, kita kan menolong orang. Ibu Ida baru cerita sama kakak bilang, tidak gampang, karena di fitnah, sakit, banyak. Tapi karena niat baik, dan ada anugerah Tuhan, Allah turun, mungkin Tuhan kasih kan. Tuhan kasih. Berkat ya. Ya, tapi pahit. Pahit ya. Perjalanan itu tidak gampang. Kita jalannya aja, dengan enjoy, dengan tenang. Itu ya. Jangan dibikin terlalu berat beban, padahal, beban itu memang, berat beban itu. Tapi, seolah-olah kita, jalannya sehingga, beban itu tidak terlalu berat. Memikul, memikul beban, berat. Ini ya, abang harus. Kalau untuk Bang Abalin berhasil, tapi ada tidak Bang Abalin. Cerita bahwa, dari banyaknya pasien, testimoni, ada yang bisa diobati, tapi ada juga yang gagal. Bukan gagal. Ada yang kalau dia, setelah periksa, tentu dari dia punya, apa perasaan, apa instingnya, dia merasa bahwa, tidak bisa, dia bilang tidak bisa. Jadi, apa yang sudah dikerjakan, pasti berhasil. Belum pernah ada, yang datang kemudian, mengatakan bahwa, gagal dan belum pernah. Karena tadi, saya bicara juga, sama Akang itu, suaminya juga, kemudian, ponaannya di situ juga semua. Dan, ya, ini orang tulus, itu perkaranya. tulus, ikhlas, sehingga, pasti, kemurahan, Tuhan itu, begitu hebat, kepada orang-orang yang ikhlas. Menurut saya begitu ya. Menurut saya. Bu Siti Fadila, kalau kita melihat, dari segi medis, dan juga non-medis, karena ini kan, pengobatan alternatif, di luar medis ya Bu ya. Apa yang bisa, Anda tangkap dari sini Bu Siti? Ini dari pandangan saya, sebagai mantan, Menteri Kesehatan. Memang pengobatan, di bangsa kita itu, banyak sekali macamnya, dan itu semua diterima. Dan pada waktu saya menjadi Menteri Kesehatan, pengobatan yang seperti ini, itu termasuk pengobatan alternatif. Itu saya masukkan di dalam, pengobatan, dalam bidang kesehatan. Jadi kita akui. Jadi kita masukkan resmi. Jadi menurut saya, Resmi Bu? Iya, ada SK saya waktu itu. Nah, menurut saya, pemerintah untuk menyikapi ini, dengan baik, itu menurut saya, wajar. Bukan, negara tidak boleh, menurut saya, dokter Eva tadi mengatakan, negara jangan, menurut saya, kalau memang hasilnya baik, dan ternyata, dan yang saya lihat, tidak pernah ada fail, tidak pernah ada kegagalan, why not? Itu memang cara yang khusus. Dan semua penyembuhan itu, sebetulnya yang penyembuhan, hanya Allah, hanya Tuhan, bukan obat, bukan dokter, bukan siapapun juga, dan Bu Ida ini, mengatakan bahwa, ini adalah kehendak Allah, bukan saya, ya dia bilang begitu, di dalam. Jadi saya setiap hari itu, mengamati dia, dan saya sangat, melihat, beliau ini saya sangat sejuk, terus terang. Saya, saya berpikir bahwa, Bu Ida Daya ini, menurut saya, datangnya ke masyarakat umum, di Pulau Jawa ini, merupakan berkah, dimana masyarakat kita, dalam keadaan yang, sebetulnya gelisah, cemas, kalau sakit, bingung, tidak sakit pun harus bayar, iuran BPJS. Ini Bu Ida ini, datang dengan, wajah keibuan, dengan, gerakan-gerakan yang, manis menurut saya ya, gerakan-gerakannya itu, penuh kasih sayang, penuh kepedulian, dan kepenuh, aku mau nolongmu. Nah itu, itu sesuatu yang sangat dirindukan, oleh, masyarakat banyak. Saya sampai, pernah berlinang air mata, melihat dia ngobatin. Saya melihat, orang-orang sekitar, itu matanya, sangat berterima kasih, Rakyat kecil itu. Nah itu saya, saya rasanya ikut, berterima kasih kepada Ibu Ida, telah memberikan, at least memberikan hiburan, bahwa kita masih punya harapan. bahwa ada harapan, di dunia lain, ada harapan, apa yang kita harapkan, tidak apa, yang kita lihat, di depan mata kita. Kita ini kan sedang, prihatin, habis COVID, kemudian ada resesi, Pak Ngabalin, dan, semuanya mengelisahkan, dan ini Ibu ini datang, dengan penuh senyum, ikhlas, dan kepedulian, pada rakyat kecil. Ini sangat, menurut saya, ini sendiri suatu obat, bagi masyarakat banyak, menurut saya. Dan kalau dipandang, dari sudut medis, keadaiban itu memang ada. Dulu waktu saya jadi menteri, ada ponari, barang-barang kali masih ingat, ponari, dan kemudian, saya diamkan saja, saya hanya amatin, kalau sampai ada komplikasi, atau apa begitu, itu harus kita tolong, tolong, tetapi kita tidak melarang, dan kemudian kita tutur dihandayani saja, dan kemudian serahdian, menanjak diwasa, hilang sendiri. Tapi kalau Ibu ini, barangkali, keikhlasannya itu yang sangat, sampai-sampai, saya ingin ketemu, Pak Ngabalin. Aduh, saya, Ibu Ida, saya ingin ketemu, pada Ibu Ida. Nanti habis acara, saya telepon beliau, kapan Mbak Yu, Bunda. Ibu Siti Fadila, tapi seperti ini, kan memang ada landasan, ada SK-nya khusus untuk pengobatan alternatif, tapi masyarakat awam. Itu termasuk, termasuk bekam, termasuk akupangcer, termasuk herbal-herbal, sehingga ada rumah sakit, yang obatnya ada herbal. Dan itu biasanya, menjadi musuhnya dokter-dokter, yang pendidikannya sangat barat gitu. Menurut saya, ilmu kedokteran itu banyak. Satu, ada dulu Avisyena, dulu dari zaman Nabi itu ada Avisyena, kemudian ada juga kedokteran timur, dari China, dari China itu juga luar biasa. Kemudian dari barat, tapi dari barat yang menguasai dunia, sehingga apa-apa kita diatur, mikirnya harus sama dengan barat. Nah ini, ini bukan dari barat, bukan dari China, bukan dari timur. Dan ini memang, agak spiritualis begitu. Transinden. Masyarakat kita transinden. Ini Nusantara. Nah, itu adalah rahmat Allah, yang diberikan kepada Indonesia. Soalnya seperti ini, Ibu Siti Padiru, ada juga masyarakat awam, yang mengaitkan, ini mohon maaf, antara alternatif, kemudian mistis, klinik, dicampur, adukan. Padahal mungkin alternatif kan, ada indikator-indikator, yang sudah diatur oleh udara. Ya, ada. Alternatif bukan berarti goib kan, begitu ya Bu ya? Kalau alternatif sudah ada, kok kriterianya ada. termasuk bekam, dan termasuk, kalau ini kan, kalau dia bisa mengurekan, kan bisa sebetulnya, cuman kita tidak tanya saja, bagaimana dasarnya, dan bagaimana, dan karumah itu memang ada. Ada satu dok, yang seringkali dia lakukan itu, samalah seperti kita, orang Islam ini ya, kalau kadang-kadang kan, kalau dahulu, orang hamil, tidak boleh keluar sebelum maghrib, atau macam-macam, dan lain-lain. Ada orang yang harus, mesti kita percaya, bahwa lokal wisdomnya Indonesia, itu luar biasa. Umpama begini, saya pernah lihat pada waktu, sebelum dia berobat, dan banyak orang, dia menghadap di ruang terbuka, terus saya bilang, Nona, kami menyapa Nona lah gitu ya, apa adi Tuhan, Nona baca, dia bilang, alam ini, berisi dengan seluruh kekuatan, dan kita mesti bicara dengan alam, apa kalimatmu tadi? dia bilang, saya bilang, Tuhan, di belakang saya ini, banyak orang yang sedang, menunggu saya, berikanlah saya kekuatan, saya punya tenaga, agar saya bisa membantu, saya bisa berdoa, karena segala kekuatan darimu. Begitu kata Adi, iya, tapi cara dia, cara dia yang, kalau cara kita mungkin bagaimana, tapi cara dia, begitulah. Itu yang saya selalu, beberapa kali juga orang bertanya sama saya, Bunda, selalu bilang, apakah ini gaib, apakah ini klinik, saya bilang, bagaimana kau punya definisi klinik itu apa? Definisi gaibmu, kekuatan gaib itu hanya dimiliki oleh Allah, oleh Tuhan, dan inilah Tuhan memberikan kekuatan. Karena sampai 347, banyak orang dalam satu hari itu, gak mungkin, brother, kalau dia tidak punya kekuatan, untuk bisa mengobati orang tenaga. Jadi menurut saya, ada kekuatan ilahi, kekuatan Tuhan, yang dianugerahkan pada Allah. Ijian boleh saya, jadi saya mau meluruskan, bukan berarti saya tidak, menurut saya ini salah ya Bu ya, jadi kalau menurut saya, bukan tadi maksud saya, negara tidak boleh mempromosikan, bukan begitu, maksud saya, jika ini negara sudah menganggap ini adalah sesuatu bagian, dari pengobatan di negara kita ini, why not gitu loh, karena ya tadi saya bilang kan, rakyat boleh memilih. saya lagi-lagi, kasih saya kesempatan. Saya harus tahan Anda di situ. Bang, saya harus tahan Anda di situ. Saya harus tahan Anda di situ. Bapak dan Ibu, kita bergantian bicaranya. Saya bisa merepresentasikan negara saya. Baik, kita harus tahan Anda di situ. Tetaplah bersama kami, yang di jatah demokrasi. Ya, sebelum nanti kita berikan kesempatan kepada para mahasiswa, untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kami, kita tuntaskan sedikit, Dokter Eva, boleh langsung ke poin yang menanggapi hal tadi. Saya hanya ingin menyampaikan, jika ini menjadi sebuah alternatif pengobatan, yang dibutuhkan untuk masyarakat, beri perlindungan untuk keduanya. Baik yang saya tidak menyebut hanya tentang Ibu Ida, banyak lagi para tabib-tabib yang lain, yang melakukan pengobatan terhadap masyarakat, yang membantu masyarakat. Beri perlindungan hukum kepada mereka, beri juga perlindungan jaminan keselamatan untuk rakyat yang jadi pasiennya. Jadi jangan dibiarkan bebas begitu saja. Jika tadi ada dibilangkan, oh itu pasiennya sembuh semua, itu mungkin kalau memang atas, kalau memang sudah dianggap resmi, itu harus bayi data gitu loh. Karena negara harus memberikan layanan kesehatan yang terjamin untuk rakyatnya tidak boleh coba-coba. Karena ini menyangkut nyawa manusia. Itu saja, saya tidak ingin, tidak menyalahkan siapa-siapa. Bagi saya, pengobatan seperti ini biasa, dan boleh saja gitu. Karena zaman dulu belum ada dokter. Nabi mengajar kita pengobatan, dulu belum ada dokter. Jadi saya termasuk orang yang tidak mulu-mulu, kamu harus ke dokter baru sembuh gitu loh. Itu kan tergantung yang tadi saya bilang. Artinya sasa saja dong pilihan pengobatan alternatif ini? Iya, tapi sasa saja tidak ada masalah. Itu semua masyarakat ada pasarnya sendiri. Dokter punya pasar sendiri, pengobatan alternatif ada pasarnya sendiri. Dan saya rasa tidak ada yang salah. Maksudnya dokter Iva, pemerintah diculuk ngapain? Ya Bu, misalnya kayak, oh kalau memang kayak gini, ya kan ada perlindungan hukum Bu. Jadi misalnya nanti ada sengketa, ada badan hukum yang menjadi... Saya kira cuma pengobatan alternatif. Kalau kita kan ada ini Bu, ada SOP bersama, ada payung hukumnya. Sudah ada peraturan pemerintah sudah ada ya? Ada nggak bu peraturannya? Kalau ada kan syukur kita. Jadi yang mengobati juga nggak takut, kalau ada apa-apa nanti nggak dipukulin sama warga yang nggak terima, kan nggak semua orang sama. Begitu nggak diobatin nggak sembuh, dia nanti mukulin yang pengobatinya. Ibu Siti Padil. Itu maksud saya. Silahkan Ibu. Ya tapi itu semua sudah ada aturannya. Dan saya kira cukup terlindung. Aturannya harus jelas Bu. Itu klinik-klinik bekam saja terlindung kok. Jadi sebetulnya tidak perlu khawatir yang itu. Tapi Bu Ida ini memang menurut saya istimewa. Tidak seperti pengobatan alternatif yang lainnya. Dan ini kan memang sangat viral. Orang istimewa itu ada di mana-mana. Itu anugerah Allah Bu. Tapi ya itu, kita harus yang diberikan jaminan buat beliau dan juga jaminan untuk masyarakat. Baik, Ibu dan Bapak kami juga akan melibatkan ada teman-teman mahasiswa yang hadir di sini, Gen Z kita yang juga akan berpartisipasi dalam catatan demokrasi. Boleh silahkan ingin bertanya. Bang Dedy juga ingin langsung bicara ini sebenarnya. Silahkan. Silahkan promosinya ditahan dulu, kita ke mahasiswa terlebih dahulu. Silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, Ibu Ida Dayak ini sudah viralnya sampai ke media-media yang bahkan digunakan oleh anak-anak bahkan remaja ataupun generasi saat ini. Apakah itu dapat membuat perubahan pola pikir dari generasi muda saat ini, Ibu Bapak? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, seperti yang dikatakan oleh Ibu mantan Menteri Kesehatan tadi, bahwa pengobatan alternatif itu sudah ada dalam SK. Namun kenapa di masyarakat masih memperdebatkan masyarakat perizinan bahkan ke studi empiris yang mempertanyakan pengobatan alternatif itu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya mau langsung ke Bang Dedy, kalau begitu Bang menanggapi hal tadi Bang. Geliran jawab gue, dari tadi ngomong orang. Nah, kita gantiin Bang. Silahkan. Saya kira ya gini ya, tadi sudah dikatakan, negara ini kaya dengan berbagai pengetahuan, local wisdom, pengalaman, tradisi, yang gak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu, dia itu linier. Sekian kali uji-uji-uji gagal, baru mereka bisa tentukan. Karena mereka berpatokan pada akal, pada prosedur, pada textbook. It's beyond that. Ini di luar itu. Sangat banyak itu. Saya aja kalau jatuh terpleset, bahkan saudara saya kalau patah kaki, saya bawanya ke dekat rumah saya, ada namanya guru singa. Lebih sangar lagi. Itu orang gak pernah operasi, gak pernah pasang pen lurus tuh barang. Yang enggak, yang ke rumah sakit, bengkok, pasang pen, segala macam. That's real. Banyak pengobatan alternatif. Memangnya, yang namanya Cina itu, itu sudah puluh ribuan tahun tradisi pengobatannya. Bahkan sekarang yang namanya akupunktur, sudah ada dokternya. Saya ke dokter, obatnya gak ada, disuruh akupunktur. Banyak. Jadi banyak sekali, gini ya, kalau dibandingkan dengan jumlah penyakit yang ada, kedokteran kita ini gak mampu menjawab, saya kira 10 persennya pun, yang bisa disembuhkan oleh medis. Ancaman-ancaman kesehatan manusia yang bisa diselesaikan dengan pengetahuan ilmu modern, itu saya kira di bawah 10 persen Bu Menteri ya. Jadi, kita janganlah dengan serta-merta. Dengan serta-merta, menolak, mengkaitkannya dengan hal-hal goib atau tidak goib. Apalagi dalam kasus Bu Ida ini, dia terbuka kepada publik. Yang kita takutkan itu di ruang-ruang gelap itu. Itu yang harus kita perhatikan, yang berisiko di sana. Ini dilakukan di ruang terbuka, semua orang bisa melihat apa yang dilakukan. Come on, apalagi yang harus ditutupi. Hanya tinggal kerendahan hati kita mengakui, hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh medis, yang resmi, orang punya jawaban alternatifnya. Dan itu kita harus hormati dong. Iya kan? Bahwa medis belum bisa menjelaskannya, karena lemahnya akal. Tetapi yang dimiliki orang seperti Bu Ida, itu anugerah dari Tuhan. Tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa kendak Tuhan. Benar gak? Kan gitu. Tapi kalau hanya berdasarkan akal, ya matilah harapan mereka yang sudah bengkok-bengkok itu, yang kemudian bisa diluruskan, yang setruk kemudian bisa baik. Tetapi apakah dia jawaban dari semua? Enggak. Dia juga mengakui, ada yang tidak bisa dia sembuhkan. Dia periksa, oh mohon maaf saya tidak mampu. Ada juga keterbatasannya gitu. Dan tadi kita sudah diberitahu dan dicerahkan oleh Ibu Siti Fadila, mantan Menteri Kesehatan kita, bahwa pengobatan alternatif itu sudah ada aturan SK Menterinya. Nah sekarang kalau menurut Ibu dokter tadi, ada perlindungan hukum segala macam, ini rumit ini barang ini. Kalau mau bikin. Benar gak Bu Dokter? bagaimana membuat aturan yang baku soal seperti itu. Saya kira pada akhirnya adalah pilihan pada masyarakat. Masyarakat kan punya pilihan. Untuk melihat jenis pengobatan alternatif yang berisiko atau tidak. Ya toh? Kan kita bisa memilih dengan akal. Mana ini yang bohong-boongan, yang keluar kaca, keluar rambut, keluar apa, di ruang gelap, bau dupa. Ya gitu mungkin kita harus pertanyakan. Karena apa? Tidak ada penjelasannya, tidak kita lihat. Nah ini nyata di depan semua orang. Dan saya kira yang seperti Ibu Dayak ini, saya kira tidak hanya dia, banyak mungkin. Tapi orang tidak mau terbuka. Karena takut dihujat, dibilang musrik, dibilang bidah mungkin, dibilang melanggar hukum. Padahal kita yang gagal membuat satu regulasi atau memahami bahwa ini adalah juga harapan hidup orang. Ya gak bisa dijawab oleh medis. Itu kita harus akui dulu. Nah, tapi itu satu hal. Yang kedua, menyangkut sengkarut soal Ibu Ida Dayak ini. Saya sebenarnya datang kemari berhadap, berharap ketemu pesulap merah nih. Karena ketika kemudian dia, apa namanya, menyerang kelompok masyarakat di satu pulau, katakanlah suku Dayak. Ingin saya sampaikan, Ibu Ida ini tidak membawa-bawa Dayak. Itu branding yang diberikan kepada dia. Karena dia memang berasal dari sana, lalu memakai, katakanlah simbol-simbol Dayak. Tetapi kan dia tidak pernah bilang bahwa ini ilmu Dayak atau apa. Lalu yang namanya seorang pesulap merah, mengeluarkan statement yang seolah-olah menantang-nantang. Padahal tidak ada orang Dayak menantang-nantang. Harusnya ini dianggap sebagai satu karunia. Anda tidak percaya? Silahkan. Tapi jangan bunuh harapan orang yang berharap bisa disembuhkan melalui dia dong. Kan gitu. Dan saya kira, disinilah harusnya ilmu medis belajar. Dan kita harus akui loh. Harus akui. Bahwa banyak sekali penyakit, atau penderitaan manusia ini di bidang kesehatan, yang tidak bisa dijawab oleh ilmu medis. Berilah tempat itu. Karena kalau tidak, tidak akan berkembang juga. Seperti saya bilang tadi, aku pungtur. Kapan baru diterima di kita? Sekarang kita pergi ke rumah sakit mana? Sudah ada. Aku pungtur. Misalnya. Ya atau bekam, atau yang lain. Katakanlah tadi, dukun patah, pergendangan, dukun ini, dukun itu. Dan semua terbuka. Jadi marilah kita coba melihat dan memilah-milahlah. Jangan langsung menjeneralisir bahwa segala sesuatu di luar medis sudah pasti salah. Sudah pasti bertentangan dengan keyakinan medis, misalnya gitu ya. Sepanjang itu tidak membahayakan nyawa manusia, kalaupun tidak menyembuhkan, minimal itu sudah mengobati perasaan orang. Karena orang berusaha. Benar enggak? Karena banyak orang itu kan namanya, apa namanya itu bu? Ekspektasi ya. Orang kena stroke, harapan. Terus enggak bisa ngapa-ngapain, dokter udah nyerah. Ya udah suruh, apa namanya, terapi aja. Sudah begini-begini. Terus ada ibu seperti ini yang memberikan harapan. Apa salah? Kalaupun dia tidak disembuhkan, setidaknya dalam satu menit, dia punya harapan. Karena ada orang yang pernah sampai 25 tahun. Tadi sore ini ada yang 15 tahun, brother. 15 tahun. 15 tahun dia stroke, dan langsung itu tongkatnya dibuang di tempat sampah, dan dia berjalan pulang. Masya Allah. Oke. Kalau kita melihat hal ini sebenarnya Bang Deddy, dan juga Prof. Musni, ini apakah hanya karena viral semata, begitu? Atau kemudian pemerintah melihat memang di tengah ketidakpastian ekonomi, kesehatan, jaminan diberikan oleh pemerintah, akses, pembiayaan, dan juga proses yang lebih mudah? Itu. Kita ke Prof. Musni dulu ya. Boleh ditangani dulu Prof. Musni? Kita harus ditangani dulu, hanya dicatahkan demokrasi. Pemerintah, mohon maaf Prof. Musni. Kalau... Kita kan digelilingi oleh orang-orang baik. Orang baik, orang baik. Dibantui orang baik, digelilingi sama orang baik. Amin. Kita jangan takut untuk berbuat kebaikan. Membantu orang. Yang kalah ini membantu orang. Kita kan menolong orang. Ibu Ida baru cerita sama kakak, bilang tidak gampang. Karena di fitnah, sakit, banyak. Tapi karena niat baik, dan ada anugerah Tuhan, Allah turun. Mungkin Tuhan kasihkan. Tuhan kasih. Berkat ya. Ya, tapi pahit. Perjalanan itu tidak gampang. Kita jalannya saja. Dengan enjoy dengan tenang. Jangan dibikin terlalu berat beban. Padahal beban itu memang berat. Beban itu. Tapi seolah-olah kita jalanin sehingga beban itu tidak terlalu berat. Memikul beban berat. ini abang harus. Ini abang harus. Kita lanjutkan kembali Prof Musni. Kalau melihat ini kan memang viralnya pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial. Bahkan di segala platform, tadi disampaikan oleh mahasiswa kami, bahkan di segala platform hingga anak-anak pun kemudian terpapar juga dengan informasi ini. Anda melihat ini ramai memang karena masyarakat kita mudah percaya dengan suatu hal yang viral? Atau memang melihat karena keterbatasan biaya, proses pengobatan, dan juga akses? Anda melihatnya seperti apa? Ya, terima kasih. Saya kira ini adalah fenomena sosial yang patut kita apresiasi ya. Karena masyarakat kita hakikatnya dari dulu memanfaatkan orang-orang pintar lah. Itu di mana-mana ada. Dan ini yang viral hanya Ibu Ida. Tapi sesungguhnya benar yang disampaikan tadi. Banyak sekali orang-orang kayak begitu yang mengobati. Misalnya contoh. Ada orang, adik saya dari Sulawesi, kita pergi ke Bandung. Dia pergi sama macam Ibu Ida ini. Dan memang mereka itu enggak minta bayar. Mereka ikhlas, seikhlasnya saya kasih berapa gitu ini. Dan saya juga mengikuti fenomena sosial yang terjadi ini. Menurut saya ini jalan keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kan ada orang yang punya uang, dia pergi ke dokter ya. Ada yang tidak punya uang, ada jalan keluarnya. Tadi pengobatan alternatif. Dan ini diperlukan. Jadi saya ingin menyambung tadi. Ini kebetulan di DPR lagi pembahasan Undang-Undang Kesehatan. Sebaiknya memang dicantumkan di situ untuk melindungi. Karena ada saja orang yang mengobati begitu. Kemudian masyarakat diisukan di situ, dipukulin di apa. Terjadi di masyarakat seperti itu. Jadi ada perlindungan hukum juga. Bagi mereka yang berprofesi sebagai yang mengobati masyarakat. Mengobati masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, memang betul kita menghadapi masalah ekonomi yang dihadapi. Tetapi masyarakat kita itu ada kearifan. Kalau yang punya uang tadi saya katakan, dia pergi ke dokter. Orang-orang yang tidak punya uang kan dia mau sehat juga. Itu dia pergi kepada masyarakat, orang-orang yang mengobati itu. Dan kalau dalam sejarah itu kita lihat, ada di tembah saya itu di Sulawesi. Itu orang datang, ustazlah namanya. Dia minta air putih. Kemudian dia baca al-fatih di situ. Orang itu sembuh. Jadi ada kepercayaan ternyata itu untuk orang sembuh dari penyakit itu. Bukan hanya sekedar dia dikasih obat. Dan bahkan dikasih obat itu orang bisa cepat mati itu Pak. Tapi sugesti itu sendiri Pak. Dia diberi kepercayaan bahwa kepercayaan ini anda akan sembuh. Sembuh dia. Jadi orang-orang di desa itu, jangan terlalu berharap itu dia pergi ke dokter itu. Dia tidak pergi ke dokter. Dia pergi pada orang yang bisa memberi keyakinan, bahwa dengan minum itu baca al-fatih. Misalnya, saya diajarin orang tua. Udah, baca al-fatih saja. Ustaz tempat yang sakit itu. Karena orang yakin, sembuh orang itu Pak. Jadi apakah ini mistik atau tidak. Faktanya di dalam masyarakat kita mempercayai hal yang seperti itu. Dan sembuh. Jadi kalau bicara sama Ibu Ida tadi ini, ini adalah sesuatu yang boleh dikata itu pemberian Allah saja. Untuk menolong masyarakat yang percaya, oke, yang tidak percaya tidak apa-apa. Ini masalah kepercayaan saja. Dan juga, kita ke dokter. Kita pun ke dokter, kalau tidak percaya, tidak akan sembuh juga Pak. Dari pikiran juga Prof ya. Dari pikiran juga. Kan begini Pak. Ini ada yang namanya pertama kepercayaan. Kedua, ketenangan. Pikiran kita berobat itu, tenang pikiran kita. Kemudian dari pikiran itu muncul ke dalam perasaan kita, ya sembuh lah orang itu Pak. Tapi semuanya itu, sekali lagi bagi orang yang beriman, itu karena Allah mau menyembuhkan. Jadi kita sakit, kemudian kita cari obatnya, dan Allah lah yang memberi kesembuhan itu seperti yang disampaikan tadi. Terima kasih Pak. Mungkin sedikit, soal ini tadi regulasi kan. Memang dilematis ini. Tapi saya berharap, kalaupun ini dimasukkan di dalam, apa namanya, menjadi bagian dari undang-undang kesehatan kita. Seharusnya ini tidak menjadi rejim perizinan, atau mempersulit. Karena sering di sana jadi masalahnya Bu. Itu menjadi rancu, akhirnya justru menjadi lahan penyelewengan. Jangan makin rumit ya. Tapi menari kita menyoroti, mengenai fenomena media sosial juga. Makanya seharusnya cukup menurut saya, secara normatif di acknowledge. Lalu diberikan data apa namanya, batasan-batasan. Misalnya yang penggunaan benda-benda, atau materi-materi yang bisa menyebabkan bahaya, itu diatur. Tetapi tidak dia menjadi rejim perizinan. Karena kalau itu dilakukan, orang malah gak mau kalau menurut saya. Jadi kalau dia hanya di acknowledge, diberi batasan gitu ya, tidak menjadi sesuatu yang, apa namanya, bersikap pengaturan yang sangat rigid, itu boleh, itu bagus kalau menurut saya. Boleh kita beralih ke Mas Ludi Eskamri itu, Prof. Musni? Mas Ludi Eskamri, kami juga ingin tahu, karena tadi mahasiswa bertanya, sekarang ini era serba digital, apa-apa bisa diviralakan dengan cepat, termasuk pengobatan Ibu Ida Dayak ini, Mas Ludi Kamri. Terima kasih, akhirnya saya ditanya juga Pak. Dari tadi saya pikir saya hanya duduk kosong ini. Tidak mungkin dong. Biasanya yang paling akhir, yang paling jagoan. Saya agak bingung juga ini, catatan demokrasi, membahas Ida Dayak. Saya biasanya diundang masalah politik. Kalau ada Mas Deddy, ada Bang Ngabalin, ada Bang Musni Umar, biasanya lebih seru ini. Saya ditolong Dr. Riva, Bu Menteri, oleh pertanyaan dari adik kita tadi. Kalau tidak ada yang ditanya, saya mungkin tidak ditanya juga Bu. Jadi terima kasih, ini Anda menolong saya. Ini bagus sekali bahwa, fenomena Ida Dayak ini, itu menjadi spotlight dari masyarakat Indonesia sekarang. Nah, sekarang bagi kita adalah, kita semua, bagi Andalus Millenial, mulai berpikir, mencerna apakah ini benar atau tidak. Dalam kenyataannya, pemberitaan Ida Dayak tidak semuanya benar. Ada yang dikatakan dia, mengubati pangerian Arab, ternyata ho. Nah, Ida Dayak ini menolong kita, untuk memilih dan memilah. Untuk menyaring dulu sebelum men-sharing. Kita ini sekarang dikuasai oleh, pemberitaan-pemberitaan yang belum tentu benar. Karena ada kebebasan seperti itu. Nah, Anda-Anda semua, termasuk saya, kaum-kaum baby boomers ini. Baby boomers saya tahu. Ini millenial masih ini. Kita juga harus mulai berpikir bahwa, tidak semua yang dikatakan oleh media itu selalu benar. Yang penting adalah cek and recheck itu. Saya selalu, kalau ada berita, saya selalu tarik referensi dulu. Jadi itu yang penting ya. Dan satu hal lagi, kalau saya bicara tentang Ibu Dia Dayak, ini fenomena biasa. Ini kearifan lokal yang sudah ada dari dulu. Saya sebelum berangkat ke sini, saya keraukan dulu dok. Jujur. Saya lebih percaya keraukan daripada yang lain. Daripada makan panadol. Iya. Nah, dokter, Siti Fadila juga sering keraukan kalau itu salah. Dokter Iva juga. Jadi artinya, kita harus mengariki kearifan lokal yang ada. Di kampung saya, di Blitar sana, banyak sekali seperti itu. Dukun sangkal putung dan sebagainya. Dan mohon maaf dokter Iva, biasanya mereka karena datang dengan keyakinan, jangan terjadi, jarang terjadi anarki. Karena mereka enggak bayar. Berbeda lagi kalau kita ke dokter bayar, enggak sembuh, kadang-kadang marah juga dok. Nah, ini karena percayaan sugesti ini biasanya aman-aman saja. Nah, saya setuju bahwa negara harus melindungi mereka. Tapi saya setuju juga dengan Bang Dedy, jangan kita menjadi rejim perizinan, mengangkangi mereka. Saya kira-saya kira negara atau DPR perlu mendengarkan suara dari Ibu Siti Fadila. Terima kasih. Bang Rudy, tapi kalau Anda melihat di media sosial saat ini, begitu rame membahas mengenai pengobatan alternatif dari Ibu Ida ini. Menurut Anda netizen kita, masyarakat kita terlalu mengglorifikasi ini tidak sih? Kalau saya bilang, ada unsur glorifikasi yang berlebihan. Saya bertemu dengan salah satu tokoh, mantan militer. Kepala Bin. Itu mengatakan dengan jelas bahwa, oh kalau saya ini sembuh, kalau ini saya tidak. Jadi beliau sangat objektif bahwa, Pak Bu Ida Daya ini tidak mungkin semua bisa disembuhkan. Ada salah satu kepala rumah sakit dari rumah sakit di Jakarta, datang membawa pasiennya yang stroke, Bu Ida menolak. ini bukan ranah saya. Bu Ida ini fair. Dia tahu persis yang dikatakan Bang Ngabalin tadi, ini saya bisa, ini saya tidak. Testimoni ini belum pernah keluar ini, Mas Udi. Testimoni ini belum kami dengar. Menarik ini. Mas Udi, dilanjutkan. Testimoni yang soal bahwa menolak pasien dengan penyakit tertentu, belum ada. Disampaikan oleh Bu Ida. Disampaikan oleh Bu Ida. Dia merasa, disampaikan oleh Bu Ida. Dia bisa mengobati, dia mengatakan dengan fair. Ini bukan ranah saya, ini saya tidak mampu. Kalau masalah tulang, saraf, atau mungkin dia bisa. Jadi Bang Ngabalin sudah bilang, ini bisa saya tidak. Bu Ida ini mengajarkan kita untuk objektif. Luar biasa. Jadi hidup Ibu Ida. Daya. Terima kasih. Kalau menurut saya, yang bahaya buat anak-anak kita ini adalah, yang terkait dengan, apa ya, tampilan, kecantikan, dan sebagainya itu loh. Mohon maaf. Yang memasukkan unsur-unsur, atau memakai bahan-bahan kimia, yang justru bisa berbahaya. Kebalik laptop, Mas Dedy. Masalah ibu daya. Ibu daya ya, ibu daya ini. Tadi soal anak mahasiswa. Yang berbahaya, saya mau mengamini Anda ini, bahwa yang berbahaya dari ibu daya ini, banyak juga yang menunggangi. Mohon maaf ini, seperti pesulap merah, itu adalah orang yang menunggangi isu ini, untuk mencari populeritas diri. Hati-hati loh. Ini yang terjadi, jadi kita, dan terbukti, harganya langsung naik tuh. Jangan sampai kita memakai, memakai kearifan lokal seorang, seperti ibu bida daya, karena orang-orang seperti, yang menunggangi populeritas. Jadi harus pintar-pintar kita juga, yang menggunakan media. Karena memang banyak akun, yang kemudian mendramatisi, bahwa ibu idak begitu, ibu bida daya ini, powerful banget, blablabla, membangun mit lah. Gitu ya, itu tadi, penunggang-penunggang dia. Liorifikasi tadi ya. Tapi, seperti ini, bapak dan juga ibu, mungkin tidak, kehadiran ibu idak daya ini, mengancam profesi, kedokteran, mungkin ada bidang ortopedi, mereka merasa mengancam gak? Karena mereka lari semua, kedokteran ibu. Tidak akan. Karena, dari zaman dulu, itu sudah ada, kayak di van lokal seperti itu. Dukun patah itu, sebelum saya lahir, sudah ada. Guru singa sebelum dia lahir, masih ada. Itu apa namanya, sinse aloi di keramat tuju sana juga ada. Masyarakat. Rumah sakit semakin banyak. Yang ke ortoped, itu berbeda, dengan masyarakat yang, ke ibu idak daya. Dan, tapi menurut saya, setelah melihat, dengan mata kepala sendiri, ibu idak daya begitu, itu manisnya, meluruskan tangan yang, pinggok dan sebagainya. Saya kadang-kadang juga, ngeri gitu, eh kok bisa. Nah itu, ingin, kita ingin, apa namanya, apa iya ya bisa. Saya kira, banyak juga, pasien-pasien ortoped, yang mentok. Mentok, misalkan, itu apa, kejepit, saraf kejepit. Kemudian, kalau di operasi, belum tentu, sukses, nah itu, banyak yang tidak berada. Tapi khawatir, kemudian nanti, dengan ramainya, hal ini di media sosial, justru nanti, profesi dokter, justru dikesampingkan. Ada suara-suara semacam itu juga. Tidak akan, tidak akan. Insya Allah. Satu lagi, yang mungkin saya boleh sampaikan ya, dengan tadi, Profesor Musin Umar, bahwa, fenomena seorang, ibu idak daya, bukan hanya, orang karena tidak, kuat bayar loh. Ternyata yang datang, jangan dilihat tadi. Mentok ya, Ada mantan kelima TNI, ada mantan kepala BIT. Ngabalin, dekang terus. Nalo. Makanya, akli utama KSP. Ini kan kita pakai istilah pengobatan alternatif. Apakah itu karena kebuntuan medis? Ya kan? Apakah itu karena memang, sudah tidak ada tempat lagi, yang bisa memberi jawaban, atau karena dana? Macam-macam kan? Saya mau pendokan apa? Ini momentum ini mudah-mudahan, mudah-mudahan, di dalam RUU Kesehatan di Omnibus Law itu, ada pengobatan alternatif. Cantum kan jadi sana ya? Karena dulu sudah saya SK-kan, dan berjalan dengan baik. Memperbaiki klinik-klinik, pengobatan, dengan pegang. Mohon maaf, SK Menteri itu, masih berlaku gak sampai sekarang? Kayaknya belum pernah dicabut. Tapi sebaiknya... Biasanya mau ganti Menteri, karena nanti gak suka diganti. Ganti Menteri kita, tapi gak ada. Sekarang lagi pembahasan undang-undang, sebaiknya pandangan yang mengunggah ini, juga dimuat di dalam undang-undang. Dengan demikian ada dasar. Saya mau ke dokter Eva ya. Kalau SK Menteri itu lemah, dia mesti punya dasar undang-undangnya sendiri. Menteri yang berikutnya. Teruskan nanti DPR menerima ya, Prof. Nia, betul. Dokter Eva, Saya mengwakili profesi dokter, karena saya yang masih praktik ya. Ini sama sekali, saya yakin tidak mengancam profesi dokter. Seperti yang Bapak-Bapak kita tadi sudah katakan, ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi semua ada pasarnya sendiri-sendiri. Demikian. Baik. Bapak Balin. Ada dua hal penting. Yang pertama, saya setuju bahwa tadi, Bang Deddy juga, dokter, bunda juga, profesor juga, memang kalau ketika, ini kan sekarang, insya Allah draftnya akan sampai juga di kantor staff presiden, termasuk ada di teman-teman kita di kedeputian. Waktu kita membahas tentang undang-undang cipta kerja, khusus menyangkut dengan kesehatan itu, memang negara juga memberikan ruang, memberikan ruang terkait dengan masalah pengobatan alternatif. Ibu Ida juga seperti itu, dan banyak orang di Republik ini, kami juga punya satu sinsi, sinsi awi namanya, itu di mana, karang apalah gitu, suka kecanda. Kalau saya sinsi aloi, keramat. Oh iya. Apa itu? Itu juga luar biasa. Artinya apa? Saya mau bilang bahwa, orang-orang ini, beliau-beliau kayak sinsi awi, kemudian dokter Ida, ini orang-orang yang mendapatkan anugrah. Tugas gigi. Iya, tugas gigi. Mendapatkan anugrah dari Tuhan, kemudian sama sekali mereka tidak menjadikan itu sebagai tempat untuk bisa hidup, makan, minum, tidak. Tapi ini betul-betul adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, memang, ini ada kita punya parlement member di sini, kita punya kawan, malam ini saya lihat dia sangat arif sekali. Saya kira, mudah-mudahan, Ya, mudah-mudahan dalam perbincangan kita dan apa yang disampaikan oleh Profesor Masni ini, betul-betul Masni ini, benar-benar nanti bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan, saya berharap catatan demokrasi ini adalah, ini pembahasan yang sangat amat penting dalam sejarah catatan demokrasi yang saya... Baik, kita ke Prof. Musni agar nama seperti mungkin Ibu Ida Dayak, yang memang niatnya tulus tidak ditunggang, tidak disalahgunakan. Bahkan tadi Bang Abalin cerita, ada juga yang ternyata memfitnah beliau, menyalahgunakan beliau. Karena beliau, saya waktu ditanyakan, saya bilang bahwa, Nona, Ida, kok ini gaib atau klinik bagaimana? Dia bilang, kakak sudah, yang penting saya percaya bahwa, Tuhan adalah maha penyembuh. Itu saya kaget loh, dia bilang, Tuhan maha penyembuh, dan saya percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa menilai saya, dan saya datang untuk memberikan pelayanan. Profesor Masni, silahkan. Iya, masyarakat kita harus hati-hati sekali, karena setiap ada momentum itu, misalnya Ibu Ida ini, ada yang menunggangi untuk pansos itu. Jadi sekarang musim pansos itu, apalagi menjelang pemilu ya, orang yang tidak terkenal seperti Pak Ngabalin ini, kan ingin terkenal. Jadi macam-macam mereka menggunakan, dan biasanya media sosial mereka memfaatkan, termasuk menghujat, dan lain-lain sebagainya, yang akhirnya merugikan masyarakat. Jadi sekali lagi, haruslah masyarakat itu semakin aris, semakin bijak, dan semakin check and recheck, seperti yang disampaikan tadi, agar semuanya selamat. Terima kasih Pak. Dokter Eva. Saya ingin sampaikan, dokter Eva silahkan. Pencerahan dokter Eva, agar kemudian masyarakat kita juga pintar-pintar memilih, tidak mudah percaya dengan suatu pengobatan, yang mungkin, belum bisa dipastikan kebenarannya, atau juga kemudian tidak meninggalkan profesi Anda. Tadi sepertinya sudah disebutkan oleh Bang Rudy, Bang Edi ya, itu saya kira sudah merangkum semua, betul sekali, bahwa masyarakat ya, harus check dan recheck lagi, gunakan hati nurani, gunakan logika, jangan mudah terima, ya itu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, tidak boleh kita dengan arogan, mudahnya menjas ya, kalau orang lain itu tidak baik, cuma saya sebagai dokter yang dididik, untuk melakukan semua tindakan berdasarkan data ya, berdasarkan kajian, tentu saya meminta kepada masyarakat, untuk lebih hati-hati, ya tadi seperti yang Bang Edi bilang, kalau ini membahayakan, misalnya menggunakan alat dan segala macam itu, tolong jangan sampai jadi coba-coba, jadi lebih hati-hati lagi untuk memilih, karena tidak semua orang diberi kekuatan gaib, banyak juga nih yang ngaku-ngaku, ahli bikin uang ya Bang ya, ahli segala macam, tapi ternyata itu ya, jadi lebih, check dari check. Harus ada bukti, karena biarkanlah testimoni dari pasien itu, yang mengalami langsung, mereka yang mungkin merasakan, apakah memang bisa terobati, atau tidak, seperti tadi Bang Abahin, rasakan, karena ada buktinya, sesaat lagi catatan demokrasi, akan segera kembali ke Mirsa. Pemirsa catatan demokrasi sudah hadir, Kiai Haji Fikri MZ di studio catatan demokrasi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, yang terhormat, para pengisi narasumber, ada di mahasiswa yang saya cintai, para pemirsa, yang saya banggakan, satu hari, Nabi pernah mengatakan begini, segala sesuatu penyakit itu, datang dari Allah, dan sudah pasti, ada obatnya. Segala penyakit, pasti ada obatnya, yang diiringi semua itu, datang dari Allah SWT. Ada sahabat bertanya, Ya Rasul, sakit itu kan bagian dari takdir. Ketika kami terkena satu penyakit, apakah kami mesti berobat ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, Ya, kalian harus berobat, karena itu bagian dari ikhtiar. Sebab, segala penyakit, Allah akan berikan obatnya. Dan setiap obat, itu Allah ciptakan, untuk berbagai macam jenis penyakit, sesuai. Karena itu, seorang Muslim ketika dia sakit, maka konsep dari ikhtiar, dia harus berobat. Sebab apa? Allah menjadikan tangan perantara itu, untuk menyembuhkan manusia, yang datang berobat. Tidak soal, melalui tangan dokter, tangan tabib, tangan sinsi, maupun, tangan-tangan yang lain. Cuma persoalannya sekarang ini, saya setuju tadi, apa yang sudah dikatakan oleh narasumber kita, ini merupakan kearifan lokal. sebab, banyak sekali manusia-manusia, yang diberikan oleh Allah, kelebihan, diantaranya kelebihan, yang bisa menyembuhkan. Dia gunakan kelebihan ini, untuk manfaat kepada sesama manusia, dalam hal ini adalah, menyembuhkan manusia lain, yang oleh Allah ditakdirkan, terkena sejenis penyakit. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pemirsa, perspektif agama, berobat itu perantara. Tadi saya katakan, bisa lewat dokter, bisa lewat tabib, bisa lewat sinsi, dan bisa lewat siapa saja. Karena wasilah, dalam menyembuhkan, seorang yang terkena penyakit. Persoalan yang ingin saya tekankan, jangan sampai pengobatan-pengobatan alternatif, menyebabkan kita terjebak, kepada hal-hal yang bersifat musrik. Memang, masyarakat kita, ada kecenderungan kagum, dengan pengobatan yang sifatnya ajaib, gaib, supranatural. Tidak jadi persoalan, kalau di dalamnya, praktek pengobatannya, jauh, dari unsur-unsur, yang menyekutukan Allah SWT. Dengan kata lain, pengobatan alternatif, dalam perspektif Islam, boleh-boleh saja, selama caranya, tidak menyekutukan Allah SWT. Perlu saya ingatkan, para pemirsa, iman yang ada dalam diri kita, itu tempat nyantolnya, berbagai macam, amalan-amalan kebaikan, yang kita lakukan di alam dunia. Karena itu, jangan terkontaminasi, dengan sesuatu, yang menyekutukan Allah. Dengan bahasa, gampangnya begini, karena iman, tempat nyantolnya, berbagai macam, amalan-amalan kebaikan kita, seorang muslim, imannya kuat, amal kebaikannya banyak. Tetapi, bagaimanapun, banyaknya kebaikan seseorang, tapi kalau imannya terkontaminasi, dengan sifat sirik, maka amal kebaikannya, akan hangus, hancur, luntur, tidak punya nilai apa-apa, di sisi Allah SWT. Karena itu, hindari, hal-hal yang sifatnya, kita memang, harus ikhtiar, berusaha. Baik itu secara medis, maupun alternatif. Tetapi, dengan cara-cara, pertama, pengobatan-pengobatan itu, semua jauh dari unsur najis. Yang kedua, jauh dari unsur, yang membahayakan. Karena, makosidus syariyah, kewajiban syariat agama, menjaga jiwa kita. Kalau berobat, dengan unsur, yang membahayakan, jauhi. Nah, yang ketiga, ini yang terpenting. Kalau di dalamnya, mengandung unsur-unsur, yang bisa menyekutukan Allah SWT. Tetapi, kalau di dalamnya itu, tidak ada semua, Insya Allah itu bagian dari ikhtiar, dan agama mubah. Boleh saja, sepanjang penyakit itu, mudah-mudahan, disembuhkan oleh Allah SWT, perantaranya, mau siapapun, asal tidak mengandung unsur sirik di dalamnya. Wallahu'alam biswab. Terima kasih banyak. Saya Fikri MZ, terima kasih banyak. Bang Dedy Sitorus, terima kasih. Mas Ubi Eskamri, dan juga Bang Ali Muntar Kabahlin. Terima kasih, Bu Sidi Fadila Supari. Terima kasih, Prof. Musumar. Dr. Efatani Agud, terima kasih, dan juga terima kasih, untuk mahasiswa dan mahasiswi dari Uniflas Basri. Pemirsa, kita akhiri catatan demokrasi hari ini, kita jumpa lagi minggu depan. Saya Maria Segap. Dan saya Andromeda Merkuri, selamat malam. Terima kasih, sampai jumpa.